Mete merupakan biji yang memiliki karakteristik dengan bentuk melengkung dan dapat dimakan. Biji jambu mete tinggi akan kandungan minyak dan memiliki rasa yang khas serta kaya akan kandungan protein yang berkualitas premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV Jambu mete, jambu monyet, atau jambu mete adalah sejenis tanaman dari suku anak kardiasia yang berasal dari Brazil dan memiliki buah yang dapat dimakan. Yang lebih terkenal dari jambu mete adalah kacang mete, kacang mete, atau kacang mente, yakni bijinya yang biasa dikeringkan dan digoreng untuk dijadikan berbagai macam penganan. Secara botani, tumbuhan ini sama sekali bukan anggota jambu-jambuan atau mirtasea maupun kacang-kacangan atau fabaseae, melainkan malah lebih dekat ke gerabatannya dengan mangga atau suku anak kardiasia. Jambu monyet sendiri memiliki nama ilmiah Anacardium occidentale. Dalam bahasa Inggris dinamakan kacu yang diturunkan dari perkataan Portugis untuk menamai buahnya kacu, yang sebetulnya juga merupakan pinjaman dari nama dalam bahasa tupi akacu. Sementara nama marganya atau anak kardium merucuk pada bentuk buah semuanya yang seperti jantung terbalik. Mete merupakan biji yang memiliki karakteristik dengan bentuk melengkung dan dapat dimakan. Biji jambu mete tinggi akan kandungan minyak dan memiliki rasa yang khas serta kaya akan kandungan protein yang berkualitas premium. Biji mete ini banyak dikonsumsi sebagai makanan baik dikonsumsi secara langsung maupun diaplikasikan dengan produk makanan lainnya. Di samping bagian biji dari tanaman mete merupakan bagian yang banyak digunakan serta dikonsumsi. Tanaman ini menghasilkan kayu yang berguna dalam ekonomi lokal untuk barang-barang praktis seperti karang dan harang. Di samping itu, biji kacang mete juga diaplikasikan dalam pembuatan permen karet. Jambu mete merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai penting dalam perekonomian di Indonesia. Saat ini jambu mete menjadi andalan bagi perekonomian masyarakat Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengekspor jambu mete dalam bentuk gelondong. Saat ini luas kawasan yang memanfaatkan jambu mete ada sekitar yang tersebar di 21 provinsi, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Di samping manfaatnya, rupanya jambu monyet ini memiliki kisah yang mungkin masih jarang didengar oleh halaya umum. Konon masyarakat mengaitkan buah jambu monyet sebagai kutukan bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Diceritakan bahwa ada ibu yang memiliki seorang anak laki-laki yang sering memimpikan hal-hal yang tidak masuk akal. Pemuda ini tidak tampan sama sekali, namun ia percaya dengan mimpinya yang mampu menikah dengan seorang wanita cantik. Sang anak pun menyuruh ibunya untuk bekerja keras untuk merawat wajahnya. Sayangnya seorang wanita yang ditaksir menolak pria ini dengan alasan memiliki paras yang jelek. Karena kecewa, sang anak pun pulang ke rumah dan mengurung diri dalam kamar sambil meratapi wajahnya. Ketika itu, sang ibu tidak sedang bekerja. Melihat hal itu, sang anak pun memaki ibunya sepanjang hari. Sambil tertidur, si anak tetap memaki ibunya hingga tengah malam dan si ibu masih dengan sabar mendengar makian dari anaknya. Keesokan harinya, si anak tak bisa menemukan keberadaan sang ibu. Dan pagi itu juga sebuah kutukan dicatuhkan kepada anak itu. Ia berubah menjadi buah jambu monyet yang mana posisinya bergantung terbalik. Buah sejati atau bagian biji jambu mete menonjol ke bawah diibaratkan sebagai kepala si anak. Sedangkan bagian buah semu atau badan buah adalah badan dari si anak. Hingga kini, jambu monyet sendiri masih diolah oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah untuk diambil buah sejatinya dan menjadi kacang mete. Getahnya yang membuat kulit mengalami iritasi membuat jambu mete jarang sekali dipetik. Buah ini akan dibiarkan jatuh ke tanah. Setelah itu, getahnya dibiarkan mengering baru diambil untuk diolah menjadi kacang mete. Nah mitra DMTV, demikian asal mula manfaat serta kisah legenda tentang jambu monyet yang mudah kita jumpai di sekitar kita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!